Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya Selamat datang di Sentra Persiapan B Bersama Bu Puji Tema kita kali ini masih tentang Tumbuhan di dalam Al-Quran Subtemanya Labu Surat yang menjelaskan tentang Labu Terdapat pada surat Asofat ayat 139-148 Buji bacakan ya Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rusul Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh matan Kemudian ia ikut berundi Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam unian Maka ia ditelan oleh ikan besar Dalam keadaan tercinta Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah Misalnya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tanus Sedangkan ia dalam keadaan sakit Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu Dan kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih Lalu mereka beriman Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka Hingga waktu yang tertentu Itu di surat Asofat ayat 139-148 Dalam bahasa Arab Labu disebut Yaktin Kata Yaktin mencakup semua tubuhan yang tidak bercabang atau merambat Seperti mentimun dan semangka Labu disebutkan dalam surat Asofat ayat 139-148 Buah labu biasanya dimanfaatkan sebagai sayuran Labu merupakan makanan yang tepat diberikan Kepada penderita demam Labu juga dapat menghilangkan rasa haus Dan mencegah dehidrasi Labu merupakan makanan yang lembut Dan cepat diserat oleh tubuh Sebelum berkegiatan Kita baca pasmata bersama-sama yuk Bismillahirrahmanirrahim Kepada kali ini Kita akan membuat buku tentang jenis-jenis labu Bahan dan alat yang disediakan Satu, kertas HVS Dua, gunting Tiga, lem Empat, sepidol Dan lima, step plus Cara membuatnya Kita simak ya video berikut ini Bila kesulitan Minta bantuan ayah dan bunda ya Hati-hati menggunakan gunting dan step plus teman-teman Pastikan aman Sampai jumpa Sampai jumpa Hasilnya seperti ini teman-teman Teman-teman Boleh menambahkan nama dan kelasnya Selamat bekerja teman-teman Semoga berhasil ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati